Gak terlalu matang cabinya, nasi renyah, dan minyak. Kuris pas, semuanya pas. Pas banget ini. Ini citarannya. Terusnya juga pas. Ya, kita kalau orang Indonesia masih masuk lah. Bukan masuk, cocok banget. Iya, cocok banget. Mirih banget dengan nasi goreng yang cow. Yang di Imperial Kitchen ya? Iya. Enak banget. Sekarang sekitar jam 8.00. Kita maunya dimakan di daerah Al Riga. Dekat dengan apartemen kita. Di sini memang seperti sepidang tadi pagi. Banyak makanan dari berbagai macam negara ya. Dari Filipina juga banyak. Dari Libanon, dari Yemen, dari Turki. Fast food juga ada ya Pak? Fast food juga ada. Makanan street food juga ada. Semacam kafe tapi di pinggir-pinggir jalan gitu. Kita coba ke nyebrang aja apa kayaknya di seprang lebih rame ya Pak? Kita nanti coba nyebrang. Nah itu juga itu, mah. Kafe-kafe-nya. Kafe-kafe di pinggir jalan. Itu. Sudah kelihatan dari sini. Itu banyak semacam kafe-kafe di pinggir jalan. Sebenarnya restorannya itu di dalam itu. Cuma kalau musim dingin gini, Orang-orang lebih senang makan di luar. Ini juga ada di sini. Tidak pilih ya Pak Pak ya. Ya. Ini sepanjang jalan ini. Itu ada Chinese buah. Oh. Mana-mana? Itu. Yang ada lampion yang merah itu. Oh iya. Ini ada Chinese food. Perlihatan dari lampion yang di depan restorannya. Ini yang jual bermacam-macam snack. Dari Cina ya. Pujian snack. Apa kita coba makan ini aja Pak? Kan tiap hari yang udah makan Arabi rame loh sayang. Ini snack. Kalau yang sebelahnya itu. Ini restoran Cina juga nih Pak. Ini restoran Cina. Di sini ada orang-orang yang ini sama pilih 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 pilih. Kalau kita mau nyoba makan di sini. Ini makan di sini ya. Kalau Marina itu apa Pak? Ini. Marina ini kayak semacam. Kayak gitu Pak. Kan kita udah biasa makan ya kayak gitu di sini. Iya. Masih raja Pak. Itu Yemen ya yang terakhir ya. Iya. Itu Yemen restorannya besar. Ini kita pernah makan di sini Pak. Di sini. Dan ini depannya ada kafe-nya. Ada kafe-nya. Ini restorannya. Ini ujian snack. Ini untuk kita. Ada noodle. Ada. Ada. Bebek. Bebek yang di bubu becak atau dipanggang. Ada sate juga Pak. Masak. Oh iya. Ada sate ada mie goreng. Oh iya. Ayo kita di sini aja ya. Ya udah. Di situ sebelah itu juga lumayan. Di sini aja ya. Cuman ini aja ya. Oke. Kita di luar apa? Di dalam apa? Di dalam aja ya? Di dalam aja. Oke. 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 Itu Pak. spicy and sour noodle kalau papa sih nggak banyak Pak ya saya normal aja nih nasi gorengnya pesanan mama tadi kelihatannya kecil begitu jadi yuk mangkuknya jumbo amat jumbo banget astagfirullah bismillahirrahmanirrahim gimana rasanya ya enak mas enak Pak tapi jumbo jumbo itu bisa habis nggak dibantuin sama papa ini pakai apa vermicelli ya vermicelli itu apa kayak potato ya noodle potato noodle itu chicken apa apa mas apa meat beef ya enak nggak apa-apa rasanya enak lho papa cuman masih panas ya soalnya berminyak jadi tunggu dingin dulu deh makannya iya yang satu saya pesan nasi goreng tapi nasi gorengnya kok warnanya pucat gini ya ya memang enak yang nasi goreng Indonesia sih cuma okelah kalau buat makan dengan selera kita nanti kan ada senjata tuh ada sambal yang dibawain anak di bawain anak Mas Alvan sama Mbak Mirna gimana mah nasi gorengnya nasi gorengnya mirip banget dengan nasi goreng yang kau yang dimperyang kitchen ya mirip banget nasi gorengnya enak juga loh Pak tapi nggak pedas kalau mau pedas tinggal tambah sambal Pak Iya tapi enak ya enak banget terobati kita rasa asya ini saya mau nyoba noodle nya taruh kuahnya sih enak banget enak kan enak banget spicy juga kan Pak ya spicy tapi sedikit sour tapi masih oke lah nggak apa-apa kita coba sayur ya enak 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 juga sayur nggak terlalu matang cabainya nasi renyah dan minat biasanya makanan orang sini asinnya gurinya itu nggak ada cuman ini nasi gurih pas semuanya pas banget ini ini kita juga pas ya kita kalau orang Indonesia masih masuk lah bukan masuk cocok banget cocok banget di Indonesia nggak ada yang seperti ini cuma masih panas ini mungkin agak butuh waktu bentar menunggu ini masih panas itu mainnya juga enak ya Pak potato noodle kenyal-kenyal gitu ya kayak di korea gitu kan enak berarti kita bisa coba lagi menu yang lain disini dong kayaknya sih semuanya oke papa makannya rame ya ya udah papa makan dulu deh cili oil itu sangat berminyak papa karena dia biasanya Chinese noodle itu pakai chili oil kelihatan merah itu karena minyak minyak cabainya sepertinya nanti Mama mau bikin ya di rumah Mama punya vernis liya nanti tinggal bikin chili oil cili oil itu mungkin dari tapi kering ya Maya Iya dari tapi kering papa habisin ya Oh banyak sama nanti nggak kebanyakan nanti udah makan nasi goreng juga Oh iya deh akhirnya kita nggak habis ya karena eh bukannya enggak enak tapi karena porsinya itu terlalu jumbo di sini tuh setiap makanan itu belinya jumbo di sini tuh setiap makanan itu belinya jumbo